Ya baik pemirsa jelang pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka berbagai persiapan telah dilakukan. Yang paling dinanti adalah nama-nama menteri yang akan nantinya menjadi atau bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran di 5 tahun selanjutnya. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami di studio pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Selamat sore Kang Ujang. Selamat sore Mbak Dila. Gimana nih Kang kabarnya? Akhirnya kita bertemu membahas topik-topik yang lagi hangat. Tadi juga kita mendengar laporan dari jurnalis Geruda TV bahwa sampai saat ini pemanggilan beberapa tokoh politik datang ke kediaman Prabowo. Isunya semua para partai politik yang datang ke sana nantinya akan jadi Menteri Prabowo dan juga Gibran pada periode 2004 dan juga 2029. Apakah benar seperti itu yang Anda lihat ataukah masih memang 50-50 ini? Ya saya melihatnya begini mayoritas yang dipanggil saya mengatakan bisa 70-80% adalah bisa jadi Menteri. Memang benar jadi Menteri ya? Benar apa nanti juga ada posisi yang lain misalnya jadi Wakil Menteri juga mungkin atau nanti jadi Juru Bicara Presiden juga mungkin gitu kan. Semua sebenarnya mungkin tetapi kalau kita lihat dari tokoh yang ada yang dipanggil itu ya kapasitas-kapasitasnya memang sebagai Menteri. Kita lihat misalkan dalam konteks koalisi yang kemarin. Nah kalau kita lihat yang dipanggil adalah bagian daripada semua adalah tim koalisi pendukung Prabowo Gibran. Dan sebagai sebuah kewajaran kalau mereka berdarah-darah memenangkan Prabowo Gibran, susah payah gitu ya untuk bisa menang. Maka ada katakanlah power sharing. Nah dalam konteks power sharing itulah ya jabatannya yang paling tinggi adalah kursi Menteri itu. Ya oleh karena itu saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo memanggil Menteri ya saat ini sebelum pelantikan ini menurut saya sesuatu yang baru. Karena biasanya dulu Pak SBY, Pak Jokowi itu memanggil ketika Presiden sudah dilantik. Jadi di hari pertama dipanggil lalu tanggal 23-nya baru dilantik para Menteri itu. Nah Pak Prabowo kelihatannya ingin gercep lebih cepat gitu. Sebelum dilantik sudah memanggil memastikan bahwa nanti tanggal 20 itu selain Pak Prabowo dilantik mungkin saja Menteri-Menteri itu diumumkan. Apa bisa jadi di hari itu juga atau malamnya atau besok laginya dilantik. Jadi akan bisa bekerja lebih cepat begitu Mbak Dira. Jadi biar langsung abis dilantik besoknya langsung bekerja gitu ya tujuannya ya. Betul. Pak kalau misalnya tadi Kang Ujang sorry tadi juga Kang Ujang nyinggung katanya rata-rata yang datang dari siang sampai malam hari ini adalah koalisi dari Indonesia Maju yang pada saat Pilpres kemarin. Artinya kan kalau sekarang udah jadi Kim Plus nih kalau kita lihat Kim Plus ini tambahannya ada PKS, PKB, P3, Perindo, Nasdem. Kalau Kang Ujang melihat dari partai tersebut nantinya juga akan menjadi Menteri di era Prabowo Gibran atau tidak? Ya saya yakin ya PKB sudah dipanggil Cak Imin. Kita nunggu nanti PKS ya Pak. Oleh karena itu saya melihat kalau PAN sangat jelas udah dari awal bagian daripada Kim gitu kan. Oleh karena itu saya melihat yang memang tidak mau adalah Nasdem. Oleh karena itu kita nunggu berikutnya siapa toko atau kader PKS yang dipanggil. Nah saya meyakini ya PKS juga akan dipanggil gitu. Nah apakah tadi dari partai-partai yang lain gitu koalisi-koalisi yang partai non-parlemen katakanlah banyak di koalisi Prabowo akan mendapatkan kursi menteri. Saya yakin dapat. Contoh misalkan Pak Yusril dapat dari PBB walaupun Pak Yusril sudah mundur sebagai ketua umum PBB. Tetapi bagaimanapun ketika mendukung Pak Prabowo posisinya sebagai ketua umum PBB, Partai Bulan Bintang. Jadi saya meyakini ada informasi juga katanya dengar-dengar ketua partai prima juga dapat kursi menteri. Jadi saya melihat ya kalau pun itu memang dilakukan ya Pak Prabowo harus melihat bahwa figur itu figur yang memang cakep. Nah Pak Prabowo kan punya desain membangun jahkan kabinet. Artinya kalau pertama kriteria harus dibangun adalah kecakapan, artinya kecapuan itu mampu, punya kapasitas, punya kapabilitas. Nah oleh karena itu kemampuan ini selaras dengan keinginan Pak Prabowo. Jadi kalau memang nanti menteri yang dipanggil itu adalah mampu dan sesuai dengan jobnya nanti itu adalah akan mendapatkan sesuatu yang baik dari publik kepada Pak Prabowo. Yang kedua Mbak Dila, yang saya boleh katakan adalah Pak Prabowo selalu mengatakan pemerintahnya tidak akan korupsi. Menteri-menterinya jangan main APBN atau APBD. Nah ini selaras juga kalau saya boleh katakan menteri harus berintegritas. Oleh karena itu kita nilai nanti siapa yang dijadikan menteri, formulasi kabinet menteri di tanggal 20 nanti katakanlah itu adalah betul-betul orang-orang yang berintegritas. Kita nilai bersama A, B, C atau nama-nama yang dipanggil hari ini ataupun besok kita lihat kita nilai bersama. Yang ketiga yang penting adalah loyalitas. Seorang menteri itu jangan loyalitasnya ganda. Yang pertama misalkan loyalitas ke partainya, lalu ke presidennya. Nah ketika sudah menjadi menteri, maka sudah dihibahkan gitu ya kepentingannya untuk kepentingan masyarakat bangsa negara bukan untuk kepentingan partai. Maka Pak Prabowo melarang yang direkomendasi partai untuk main APBN tadi. Yang keempat yang penting adalah leadership. Seorang menteri pemimpin. Nah leadership ini bukan seorang manajer. Kalau manajer hanya menata mengelola kementerian. Tapi menteri itu kalau punya leadership yang bagus namanya membawa lokomotif perubahan. Nah yang tadinya menterinya misalkan birokrasinya memble jadi bagus. Yang tadinya birokrasinya korup jadi lebih baik. Ini jadi saya melihat kalau punya leadership baik menteri itu dia akan membawa lokomotif perubahan di kementerian itu. Yang kelima saya meyakini penting juga ini bahwa seorang menteri adalah harus baik komunikasinya kepada publik ya kepada rakyat bawah maupun ke atas sesama elit. Nah kalau ini bisa dilakukan maka saya meyakini ya bahwa Kabinet Prabowo Gibran itu akan baik ke depan begitu. Akan mendapatkan respon yang positif dari publik. Baik tadi Kang Ujang ada hal yang menarik Nasdem. Baru saja memang Nasdem melalui sekjen partai Nasdem itu Hermawi Taslim ini mengartakan partainya memutuskan untuk tidak masuk dalam Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana Anda melihat ini Kang? Ya saya melihatnya itu keputusan yang harus kita hormati. Tetapi saya melihat ini keputusan yang agak janggal yang ada aneh. Di satu sisi mendukung pemerintahan Prabowo Gibran tapi di saat yang lain emoh, ogah gitu ya masuk Kabinet. Ini kan sesuatu yang menurut saya mestinya ambil garis yang jelas. Jadi apa yang nantinya akan ditampilkan oleh Nasdem Kang? Ya inilah. Kalau pernyataan seperti ini. Kita lihat dinamikanya apakah memang betul-betul dari awal seperti Pak Dasko katakan Nasdem memang tidak mau masuk Kabinet. Tetapi ini kan akan membuat kesulitan bagi Pak Prabowo ke depan. Apakah memang mohon maaf ya jenis kelaminnya A atau B gitu. Oleh karena itu butuh kejelasan juga dalam konteks berkoalisi. Apakah Nasdem firm berkoalisi artinya nanti ke depan masih ada waktu Mbak Dila. Masih ada waktu berapa hari sampai 20 gitu ya. Karena Kabinet baru dipanggil belum diumumkan juga belum dilantik juga. Masih bisa kemungkinan terjadi. Bisa jadi nanti Nasdem juga ada saja mungkin kadernya di Kabinet. Mungkin gitu ya. Karena mungkin bisa jadi. Di belakang layar ya apa namanya ingin juga berganding yang tinggi gitu. Apalagi nanti bergandingnya misalkan minta di parlemen alat kelengkapan dewan pimpinan-pimpinan yang banyak. Mungkin-mungkin saja kita tidak tahu. Oleh karena itu saya melihat itu keputusan Nasdem kita hormati. Tetapi menurut hemat saya rakyat butuh kejelasan. Apakah ada di posisi pemerintahan ataupun di luar atau di oposisi. Ini harus jelas juga begitu. Baik. Kalau misal bicara oposisi berarti kan ada partai PDIP yang sampai saat ini juga tidak tergabung. Berarti sudah pasti resmi PDIP itu tidak bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Kalau saya meyakini ya. Paska Mbak Puan dilantik sebagai ketua DPR. Itu saya punya keyakinan tinggi dan besar bahwa PDIP akan gabung kepada koalisi Prabowo Gibran. Artinya Kim plus plus gitu ya. Kim plus plus. Ya saya meyakini itu. Kenapa? Ini kan komunisinya sedang dibangun. Pertemuan Prabowo dengan Pak Ibu Megawati sedang dirancang juga. Lalu juga kemungkinan besar bisa jadi. Nanti ada menteri-menteri kader-kader PDP yang dipanggil oleh Pak Prabowo mungkin. Ini kan kata Mbak Puan tinggal menunggu izin atau restu Ibu Megawati saja. Dan di kalangan PDP saya rasa sudah tahu sama tahu bahwa kepentingan masuk kekuasaan itu lebih enak. Karena begini Mbak Dila. Kalau kita lihat misalkan kenapa partai-partai itu lebih menarik masuk kekuasaan. Kita tahu bahwa menjadi oposisi itu menderita. Susah. Tapi ini penting. Ada oposisi itu penting. Tetapi mereka tidak mau akan dicari kasusnya. Bukan rentan masuk penjara. Yang kedua, partai-partai oposisi juga tidak menjadi pemenang pemilu. Yang menjadi pemenang adalah partai-partai kekuasaan pemerintahan. Bagaimana PDIP, lalu Golkar, dan Gerindra gitu kan. Partai tiga teratas itu adalah bukan partai oposisi. Maka karena kepentingan pragmatis itu pula partai-partai ya sudah lah beroposisi pun tidak menang gitu. Akhirnya ya gabung pemerintahan. Walaupun tidak sehat dalam konteks demokrasi begitu. Baik Kang Ujang. Kang Ujang kalau misalnya kita lihat di Prabowo, di Jokowi dan juga pemerintahan sebelumnya itu. Di Jokowi kan kementerian itu ada 34 kementerian. Kalau Prabowo kan sampai dari jam 2, 14.20 sampai tadi 18.30 kan ada sekitar 34 sampai 35 menteri katanya yang tadi sudah hadir. Artinya bocoran juga bahwa di Kabinet Prabowo-Gibran nanti akan ada 46 kementerian. Ada juga yang dipecah. Kemendik Butristek dipecah menjadi 2. Kementerian Hukum dan HAM dipecah juga menjadi 2. Lingkungan hidup demikian. Menurut Kang Ujang dengan banyaknya kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran itu efektif tidak Kang? Atau apa sih tujuan dari pemerintahan Prabowo-Gibran ini dengan membentuk banyaknya kementerian ini? Kalau saya 2 hal Mbak Dila, Pak Prabowo sebagai pemenang pemilu yang didukung atau ditopang koalisi besar, suka tidak suka harus melakukan power sharing. Nah dalam teori politik sah-sah saja, boleh-boleh saja. Artinya power sharing itu akan dilakukan oleh siapapun presidennya. Seandainya kita ini jadi presiden juga akan melakukan itu. Nah itu akan dilakukan. Nah ini dilakukan oleh Pak Prabowo karena memang koalisnya tadi gemuk, besar. Tetapi memang harus kita lihat apakah nanti tadi efektif atau tidak. Kita nilai ketika mereka sudah bekerja Mbak Dila. Jadi kita nunggu 100 hari lah. Nunggu 3 bulan. Nggak mungkin kita nilai saat ini karena sangat subjektif. Jadi belum bekerja sudah kita nilai. Itu tidak ada penilaian dalam konteks itu. Yang kedua saya melihat, yaitu kebutuhan Pak Prabowo. Kelihatnya Pak Prabowo punya kebutuhan untuk mengembangkan portfolio menterinya dari 3-4 di masa Jokowi ke 44-46. Artinya bisa jadi Pak Prabowo selain power sharing, ada kebutuhan untuk bisa menjalankan kebijakan-kebijakan secara cepat. Nah ketika kementerian yang misalkan dipecah-pecah itu kan lebih fokus. Misalkan kementerian pendidikan, saya dosen 17 tahun Mbak Dila. Tahu persis masalah pendidikan itu luar biasa banyak. Oleh karena itu ya kalau misalkan dipecah agar lebih fokus akan lebih baik juga kalau dalam konteks pendidikannya. Kalau kementerian lain saya belum bisa menilai karena bukan ahlinya. Baik berarti intinya tujuan dengan efektifnya kementerian totalnya 46 ini semoga lebih efektif. Tapi kan pasti ada sisi negatifnya juga kan. Pasti, pasti. Sisi negatifnya menurut Kang Ujang ini apa? Ya negatifnya begini. Kalau negatif yang saya lihat, kalau terlalu banyak akumulasi kepentingan, ya terlalu banyak pendapat. Ya nanti kalau publik mengatakannya ya bisa jadi nanti juga terlalu banyak apa namanya diskusi gitu. Tidak akan ada keputusan yang cepat. Tapi kita lihat saja makanya kita akan melihat apakah formulasi ya kabinet yang gemuk ini apakah efektif atau tidak kita nilai bersama-sama ke depan. Kang Ujang pertanyaan terakhir dan sikat saja. Dispil juga sama Pak Prabowo bahwa kementerian di era Jokowi akan masuk ke eranya juga. Dispil menurut Kang Ujang, nama-nama yang kembali dari kementerian Jokowi ke Prabowo itu menteri apa aja? Siapa aja namanya? Kan udah ada tuh, ada Pak Zulhas. Pak Zulhas. Ada Pak Tito, ya kan? Lalu juga Pak HAY, ada Pak Bahlil. Ini sangat jelas. Jadi nanti mungkin juga yang ada titipannya dari Pak Jokowi. Misalkan ada Budi Ari, ada Pak Tigno mungkin. Saya melihat sekitar nama-nama itulah. Saya pasti melihat ya kalau selama itu mereka mampu ya, selama mereka punya pengalaman dan bisa bekerja dengan baik, silahkan-silahkan saja. Saya meyakini, kita tunggu saja ini kita beri kepercayaan kepada Pak Prabowo. Karena ekspektasi publik kepada Pak Prabowo sangat tinggi. 80% lebih harapannya itu luar biasa karena itu Pak Prabowo harus membuktikan dengan mempormulasi kabinet dengan the dream dream gitu. Walaupun nanti ada tadi kekulangan dan kelebihan di sana-sini itu hal yang biasa begitu. Pak Dila. Baik, Kang Ujang terima kasih atas diskusi hari ini. Semoga dari ke-46 menteri ini bisa mewakili suara rakyat. Tadi yang disampaikan oleh Kang Ujang juga dan bisa loyal juga pastinya ya Kang ya. Dan tidak ada korupsi di era kepemimpinan Prabowo Gibran ya Kang ya. Baik, Kang Ujang terima kasih atas waktunya sudah datang ke Studio Garuda TV. Salam sehat selalu, Kang Ujang. Sehat sama-sama, Mbak Dila. Baik, pemirsa sebanyak 15 personil pasukan penjaga perdamaian PBB di Libanon mengalami cedera. Usai pasukan pertahanan Israel masuk secara paksa ke markas Unifil.